Tiga nelayan asing asal Thailand kabur dari rumah penampungan stasiun pengawas Tumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak. Ketiga nelayan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perkiraan sementara ketiga nelayan ini masih diberada di kota Pontianak. Hal ini dibenarkan kepala PSDKP Pontianak, Sumono Darminto saat dikompirmasi terkait kaburnya tiga nelayan asing asal Thailand dari rumah penampungan yang berada di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Sabtu malam. Ketiga nelayan asing yang kabur ketiganya merupakan nahkoda kapal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian di perairan laut Indonesia. Saat ini petugas PSDKP Pontianak terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai dari Polda, Kalimantan Barat hingga Angkatan Laut Setempat. PSDKP Pontianak juga sudah menetapkan tiga nelayan asing asal Thailand masuk dalam daftar pencarian orang. Ada tiga warga negara yang Thailand tersangka kapal berbendera Malaysia itu berdasarkan hasil pemeriksaan itu tidak berada di tempat. Jadi memang sekarang posisinya di luar pengawasan kami. Kenapa kami mengatakan di luar pengawasan? Karena posisinya dia tidak ditahan. Dia tidak dalam penahanan. Tempat itu ada di tempat penampungan kami di stasiun PSDKP Pontianak. Seperti diketahui ketiganya bersama puluhan ABK asal Thailand ditangkap petugas PSDKP karena melakukan tindak pencurian ikan di perairan laut Indonesia pada akhir bulan April 2016. dari Pontianak, UU Junior melaporkan.